selamat menikmati selamat menikmati selamat datang semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sama si Raven, sama si Dongdom, sama si Jayden. Iya, nanti kalau pandeminya udah beres, sepedahan tuh katanya. Si kakak, korona kan sepulis banget. Oke, ada yang masuk, oh ada tiga orang. Sudah masuk, ibunya sudah ada, sebuahnya sudah ambil pintu. Oke, ada yang masih connecting audionya, kita tunggu sebentar ya. Ibu, dikonsultan atau penerbangan lagi Ibu. Pagi, misi apa ya? Pertama kali, misi sasa, misi sasa. Pagi, Ibu. Halo. Oke, yuk. Sip, kita mulai ya. Ya, oke. Nah, sekarang sama Miss, zoomnya mau di-mute all dulu. Nanti kalau misinya ada yang misalnya, nanti sama Miss akan di-mute ya. Oke. Kalau Miss di-mute all dulu. Oke, sekarang Miss Tania mau perkenalan dulu. Nama Miss adalah Miss Tania. Terus sama satu lagi ada nih, misasa. Oke, yang nama zoomnya Teresa Lawrence tuh ya. Jadi, Miss Tania sama misasa ini di harapan kasih di SD-nya akan mengajar pelajaran BP atau Budi Pekerti. Jadi, nanti kita akan belajar tentang sopan santun, belajar untuk kita menghargai orang lain, menghargai guru, menghargai teman, menghargai orang tua. Sopan, nurut, sama semua orang, sama orang tua, sama guru khususnya ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang nama zoomnya belum nama aslinya. Misalnya masih pakai nama maminya atau nama papihnya masih boleh diganti dulu ya. Oke. Sip. Sekarang Miss, kalau misalnya nggak ada yang mau ganti, Miss akan mulai aja. Miss mau denger nih perkenalannya dari namanya siapa, TK-nya di mana. Terus nanti Miss mau tanya-tanya juga sekalian ngobrol. Dari yang pertama Felix dulu ya. Hai. Hai Felix. Halo. Hai. Hai, oke. Felix, asal sekolahnya dari mana TK-nya? Di mana Felix sekolahnya waktu TK? Di harapan kasih. Rumah. Di harapan kasih. Di harapan. Harapan kasih. Di harapan kasih. Iya, di harapan kasih. Oke, sampai bingung ya dulu sekolahnya di rumah terus. Oke. Felix, gimana sekolah di SD sekarang? Susah nggak pelajarannya? Ya. Felix masih di mute, Felix mic-nya. Oke. Susah nggak pelajarannya? Susah. Apa yang paling susah pelajaran apa? Felix yang susah apa? Yang susah belajarnya? Pelajaran apa? Pelajar. PKN, PLH, Mandarin yang mana susah? Yang Felix juga nggak bisa yang mana? PLH ya? PKN ya? Itu ditanya. Apa? PLH ya? PLH. PLH. Oh, PLH. Susahnya kenapa Felix? PKN. Kenapa? Oh, PKN. PKN. Ya, susahnya apa sih yang paling bikin pelajaran itu susah? Mis, ini kan kalau si Felix kan rada, maksudnya ngomongnya kan masih belum begitu lancar banget. Oh, iya. Jadi, bahasa-bahasa di PKN, PLH itu kan baru ya istilahnya itu bahasanya terlalu formal. Karena dia harap itu artinya apa. Jadi, karena... Oh, iya. Ditutup hilang sih, sinyalnya. Memang, memang agak susah. Jadi, kayaknya sih suka gitu. Kalau manjarinnya suka gitu. Tapi kalau PLH, PLN gitu. Oh, iya, iya. Oke deh. Semangat terus untuk Felix. Dan mamahnya berarti ya yang bantu belajar di rumah ya? Semangat terus supaya nanti bisa lanjut belajarnya. Nanti naik ke kelas 2, ke kelas 3. Terus ya, Felix ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sekarang Miss mau lanjut ke Evander ya. Hai, Evander. Halo. Evander, bisa di-unmute dulu. Halo. Hai, coba Miss mau dengar suaranya mana. Halo. Halo, oke. Evander, kamu teka. Kenapa? Serak suaranya. Serak suaranya. Kenapa lagi batuk? Lagi batuk? Maksudnya bersih terus. Oh, bersih terus. Oke, C. Cepat sembuh ya Evander ya. Evander, kamu teka dulu di mana sekolahnya? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Terus udah gitu PJJ sekarang di SD susah nggak? Dikit. Dikit. Oh, pelajaran apa yang paling susah? Yang itu yang Inggris. Inggris. Inggris paling susah gitu. Inggris yang paling susah? Oh, iya, iya. Oke deh. Terus kayak gitu yang paling suka pelajaran apa Evander? Pelajaran apa? Nggak dengar. Pelajaran apa nggak jelas Evander? Nggak kedengar. Nggak kedengar. Nggak kedengar. Nggak kedengar. Pelajaran apa yang Evander paling suka? Kayaknya Indonesia. Indonesia. Oke deh. Di rumah belajarnya sama siapa Evander? Di rumah belajarnya sama siapa? Saya semang dibantuin Mami. Oh, dibantuin Mami. Oke deh. Ya, semangat terus untuk Evander dan Mami-nya yang ngajarin ya. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya. Oke. Kita lanjut tadi kan Felix Evander. Sekarang Chrissy. Halo, Chrissy. Halo. Halo. Chrissy, waktu TK sekolahnya di mana? Di harapan kasih ya. Oh, di harapan kasih. Sekarang jadi anak SD kelas 1. Pelajaran apa yang paling susah? Matematika. Matematika. Oh, iya-iya. Belajar biasa sama siapa, Chrissy? Sama siapa? Mami. Oke. Iya, iya. Yaudah, gak apa-apa diikutin pelan-pelan. Belajar terus yang rajin. Semoga nanti lama-lama bisa ya, Chrissy ya. Terus semangat ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke Marisa Johana. Coba mana? Ini dipanggilnya Marisa atau Johana? Marisa. Marisa. Oh, Marisa. Oke. Halo, Marisa. Halo. Halo. Marisa, waktu TK-nya sekolah di mana? Di Mulia Wacana. Oh, di Mulia Wacana. Gimana jadi anak SD harapan kasih? Susah gak pelajarannya? Susah. Susah. Paling susah pelajaran apa? Mandarin. Mandarin. Oke. Terus biasanya belajar di rumah sama siapa, Marisa? Sama Cici. Oh, sama Cici aja. Di situ sama Mami. Oh, sama Cici sama Mami. Oke. Cici sekolahnya di mana? Di harapan kasih juga? Udah kuliah. Oh, udah kuliah. Oke, De. Semangat untuk Marisa sama Mami-nya sama Cicinya ya. Semoga nanti bisa terus ngikutin pelajarannya. Oke. Oke. Thank you. Sekarang kita ke Richelle ya. Ini dipanggilnya betul, Richelle. Ya. Halo. Hai, Richelle. Hai. Kamu waktu TK sekolah di mana, Richelle? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Terus udah gitu sekarang SD. Susah nggak PJJ? Susah nggak? Gimana? Kamu ngerasanya bisa ngikutin semua? Atau ada yang nggak bisa nih, Miss? Atau bisa semua? Atau gimana? Bisa. Oh, bisa semua. Oke, De. Yaudah. Semoga terus ke depannya bisa lancar pelajarannya ya. Iya. Oke. Thank you, Richelle. Kita lanjut. Ini siapa? Gerald Alexander. Hai. Hai. Ini dipanggilnya siapa, Gerald? Gerald Alexander. Oke, dipanggilnya Gerald aja sama Miss ya. Oke, Gerald, kamu waktu TK sekolah di mana? Halapan kasih. Oh, di harapan kasih. Oke. Terus udah gitu ada pelajaran yang susah nggak sekarang di SD? Nggak ada. Nggak ada. Oke, good job. Belajar sama siapa di rumah? Mama. Sama Mama. Oke. Oke, deh. Yaudah, Gerald. Terus semangat PJJ-nya ya. Semoga nanti kita bisa cepat ketemu. Iya. Oke. Thank you, Gerald. Kita lanjut sekarang ke, ini siapa ya? Oke, Dominic ya. Dominic. Halo, Dominic. Hello. Halo. Oke. Dominic, kamu waktu TK sekolah di mana? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Oke. Sekarang gimana jadi anak SD di harapan kasih? Susah nggak PJJ? Bisa-bisa aja. Atau ada yang susah? Ada yang susah nggak pelajaran? Ada yang susah nggak pelajaran? Ada. Ada yang susah dong? Ada yang susah. Ada. Pelajaran apa yang susah? Ada. Nggak ada atau ada? Mandarin. Oke. Iya. Susahnya apa? Kalau Mandarin? Nggakpalin. Oh, ngapalin. Nggak palinnya susah gitu. Nggak palinnya susah gitu. Oh, iya-iya. Oke, deh. Belajar di rumah sama siapa dong? Mami. Oh, sama Mami. Oke, deh. Udah nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan Mandarin-nya. Semoga nanti kalau diikutin terus bisa ya. Kedepannya ya. Iya. Oke. Thank you dong. Semangat terus. Oke. Kita lanjut ke... Kaylin tadi belum ya. Kaylin. Hai, Kaylin. Hai. Enggak apa-apa. Aku pakai dulu. Halo, Kaylin. Kamu... Hai. TK-nya dulu di mana? Di Pelita Bangsa. Oh, di Pelita Bangsa. Oke. Gimana sekolah di SD Harapan Kasih? Susah nggak PJJ-nya? Susah sedikit. Oh, susah sedikit. Paling susah pelajaran apa, Kaylin? Mandarin. Oh, Mandarin. Iya, rata-rata bilang pelajaran Mandarin ya. Yang paling susah kalau menurut Kaylin. Mandarin susahnya di mananya sih? Nggak paling. Oh, ngapalinnya. Sama berarti kayak tadi Dominic ya. Katanya ngapalinnya susah. Oke. Kalau Kaylin di rumah belajarnya sama siapa? Mami. Oh, sama Mami. Oke. Yaudah. Semoga kalau misalnya Mandarinnya diikutin pelan-pelan. Rajin belajarnya. Semoga ke depannya jadi bisa ya. Iya. Iya. Semangat untuk Kaylin dan mamahnya. Oke. Kita lanjut ke ini siapa? Jovan Kak ya. Jovan Kak. Hai, Miss. Hai, Miss. Halo. Oke. Jovan Kak. Gimana nih jadi anak SD? Susah nggak? Just a little. Apa? Just a little. Oh, just a little. Oh, just a little. Good job. Yang paling susah pelajaran apa? Mandarin. Mandarin. Mandarin susahnya di mana? Ngapalinnya juga. Nulisnya. Oh, nulisnya. Oke. Biasa belajar sama siapa Jovan Kak di rumah? Mami. Oh, sama Mami. Oke deh. Ya, semoga kalau misalnya dilatih terus. Rajin latihan. Jadi bisa nanti ke depannya nulisnya ya. Semangat terus. Oke. Thank you, Miss. Iya, you're welcome. Kita lanjut tadi. Oh, Janet nih. Janet belum. Janet Richella. Oke. Halo, Janet. Hai, Miss. Halo. Janet, kamu waktu TK sekolahnya di mana? Harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Terus sekarang di SD harus PJJ? Lebih senang PJJ atau datang ke sekolah? Sekolah. Sekolah. Kenapa lebih senang datang ke sekolah? Ada teman-teman. Oh, ada teman-teman. Kalau di rumah belajarnya sama siapa? Mami. Masa Mami. Oke. Terus paling susah pelajaran apa selama PJJ? Mandarin. Mandarin juga. Wah, banyak ya yang bilang mandarinnya susah. Mandarinnya paling susah di apanya, Jenna? Di hafalkan. Oh, di hafalannya. Oke, deh. Semangat terus. Di apanya? Kenapa, Janet? Menghafalkan. Iya, menghafalkannya. Menghafalkan mandarin. Iya, menghafalkan mandarinnya susah. Oke, deh. Semangat terus, Janet, ya. Semoga nanti ke depannya, kalau misalnya udah makin biasa sama pelajaran mandarin, jadi lebih bisa ngefalinnya, ya. Oke. Sip. Kita lanjut. Sebentar. Ke ini siapa, ya. Namanya Kepotong. 2A Sharon 1B. Apa nih, namanya Kepotong. Ini siapa nih? Oh, Erwin, ya. Erwin, betul? Iya. Oh, iya. Oke, halo, Erwin. Halo. Salam kenal. Kamu waktu TK sekolah di mana, Erwin? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih juga. Terus sekarang jadi anak SD pelajaran apa sih yang paling susah? Mandarin. Mandarin juga. Mandarin, susahnya apanya? Nulisnya. Nulisnya. Oke. Terus biasa belajar sama siapa, Erwin, kalau di rumah? Mama. Oh, sama mama. Oke. Yaudah, semoga nanti Erwin ke depannya bisa ngikutin semua pelajarannya pelan-pelan, ya. Jadi nanti Erwin juga bisa lebih bagus nilainya. Dan Mandarinnya juga mungkin bisa jadi lebih suka. Semangat untuk Erwin sama mamahnya, ya. Ya. Oke. Terus kita lanjut. Tadi yang belum siapa nih, Yumna, ya. Halo, Yumna. Halo. Halo. Yumna, kamu waktu TK sekolahnya di mana? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih juga. Terus jadi anak SD, gimana pelajarannya? Susah nggak? Susah. Susah. Apanya yang paling susah? Inggris. Oh, Inggris. Kenapa Inggris? Susah, Yumna? Harus dihafalin. Oh, banyak. Emang hafalan bahasa Inggrisnya? Banyak. Oh, banyak. Oke, nanti mungkin ke depannya kalau ada yang harus dihafalin bisa dicicil sedikit-sedikit ngafalinnya, ya. Oke, Yumna belajar di rumah sama siapa biasanya? Sama siapa? Oh, banyak. Siapa aja emang yang ngajarin Yumna kalau di rumah? Mama. Mama. Iya. Oh, banyak ya yang bisa bantuin Yumna belajar, ya. Oke deh, ya udah. Semoga Yumna ke depannya terus semangat belajarnya yang rajin. Jadi nanti bisa ngikutin pelajarannya, ya. Oke. Iya, sampai nanti kita ketemu di sekolah offline. Semoga cepat beres nih pandeminya. Oke, thank you, Yumna. Kita lanjut. Willy. Hai, Willy. Hai. Halo. Kamu tekpa dulu di mana? Mutia Agni. Mutia Agni itu di jalan apa? Apa enggak, Willy? Tampura. Tampura. Oke. Kalau rumah Willy emang di jalan apa? Rancamanyar. Oh, di Rancamanyar. Oke, oke. Willy gimana? Sekolah di Harapan Kasih seneng enggak? Seneng. Seneng. Terus ada pelajaran yang susah enggak, Willy? Mandarin. Mandarin. Susahnya di bagian apa, Willy? Apanya? Misalnya kayak tadi kan teman-teman ada yang bilang nulisnya. Cara ngucapinnya. Oh, cara ngucapinnya. Iya, iya. Oke. Terus udah gitu kalau di rumah biasa belajar sama siapa? Mami. Oh, sama Mami. Oke, deh. Ya, semoga nanti kalau pelan-pelan ngikutin jadi bisa ya. Dulu waktu TK-nya ada pelajaran Mandarin, enggak? Enggak ada. Enggak ada, ya iya. Jadi baru, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Semoga nanti jadi bisa ya, Willy. Semangat terus, Willy. Iya, Miss. Iya, semangat. Iya. Oke, kita lanjut. ini siapa? Faye Abigail. Halo. Dipanggilnya apa nih? Faye atau Abigail? Faye. Faye. Oh, iya, iya. Oke. Halo, Faye. Kamu waktu TK sekolah di mana, Faye? Halo. di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Oke. Terus sekarang gimana SD di harapan kasih? Susah enggak, Faye? Enggak. Enggak. Oh, bisa semua pelajarannya? Bisa. Wah, keren. Hebat. Semoga nanti terus bisa pelajarannya ya. Semangat belajarnya. Eh, biasa belajar di rumah sama siapa, Faye? Belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Enggak sama Mami, Papi. Enggak. Enggak. Wah, hebat. Oke, deh. Semangat terus ya, Faye, ya. Iya. Iya. Oke, kita lanjut. Ini siapa lagi ya? Oh, ini nih, Joshua Kim. Eh, dari tadi Joshua Kim. Ini yang manggil-manggil Felix mau ngajak main sepeda bareng ini. Coba. Iya. Iya. Di HK. Oh, di HK. Hai, jelas. Kamu dulu berarti TK-nya di HK, dong? Hah? Kamu waktu TK-nya di HK? Dari Play Group. Oh, dari Play Group. Dari Play Group. Iya, iya. Dari PG2. Oh, dari PG2. Dari PG2 sampai SD. Oh, iya, iya. Gimana jadi anak SD kelas 1? Susah nggak pelajarannya? Ada sih yang susah. Apa tuh yang susah? Mandarin, pas ulangan, bagian menjodohkannya. Oh, bagian menjodohkan. Terus, lagi itu kalau pelajaran yang paling gampang apa? Tapi sebenarnya gampang juga sih. Jadi susah atau gampang? Inggris sama Matematika. Oh, Inggris sama Matematika. Inggris sama Matematika gampang pisang. Oh, iya, iya. Oke, biasa belajar di rumah sama siapa, Joss? Sama Mam di biasanya, mah. Kadang-kadang. Tapi kalau Matematika mah sendiri. Oh, hebat. Oke, deh. Semoga nanti semua pelajarannya jadi bisa, ya. Aku pengen pisang ke sekolah. Pengen pisang ke sekolah. Kenapa mau main? Atau pengen ketemu siapa? Pengen main, pengen pisang belajar tetap muka. Iya, iya. Lebih senang ya belajar tetap muka, ya. Iya, ketemu secara langsung. Iya, benar. Lebih enak juga, ya. Guru-guru juga lebih senang kalau misalnya ngajar tetap muka. Yang apa-apa. Nanti kita sama-sama berdoa supaya pandemi coronanya cepat selesai. Jadi semuanya bisa ke sekolah lagi, ya. Iya, sekarang udah mulai pada divaksinin. Iya, betul. Tapi kan divaksinin juga nggak bisa langsung ke sekolah, gitu kan. Nggak bisa. Tetap harus ada PJJ-nya dulu, gitu. Iya, mungkin aja bisa tahun depan. Amin. Kata mami aku bisa tahun depan. Iya, amin. Amin. Semoga jadinya cepat selesai, ya. Oke, deh. Oke, oke. Sip. Thank you, ya, Joss. Belum, mbak, ya, Joss. Kita kan belum selesai. Thank you, Joss. Oke, kita lanjut sebentar. Yang belum lagi tuh. Yuvela, nih, ya. Yuvela. Kayaknya satu B lebih banyak kayak ini orang-orangnya yang selesai, ya. Kayak banyak. Oke, halo, Yuvela. Halo. Halo, Yuvela waktu TK sekolah di mana? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Gimana SD-nya sekarang masih di harapan kasih? Susah nggak pelajarannya? Susah. Susah. Apa yang paling susah? Inggris. Inggris. Susahnya kenapa, Inggris? Susahnya kenapa, Yuvela, Inggrisnya? Nulis. Oh, nulis. Ya. Terus biasa di rumah belajar sama siapa? Mama, papa. Oh, sama mama, papa. Oke. Yuvela, kamu punya cici yang sekolahnya di SD Harapan Kasih? Iya. Punya, ya. Jevina, bukan? Iya. Iya, oke. Mukanya mirip, ya, misalnya saya. Oke, deh. Nanti semangat terus, Yuvela, belajarnya yang rajin. Semoga nanti jadi bisa ngikutin, ya. Oke, semangat. Sip, kita lanjut. Iya, tadi juga Richelle tuh dedenya Michelle, ya. Oke, ini ada yang kembar nih, Axel Owen. Hai. Halo. Ini yang mana, Axel yang mana? Nah, Owen, Miss bedainnya gimana ya? Coba lihat. Yang mana yang Axel? Coba angkat tangan. Oh. Belum di-unmute. Oh, itu. Coba-coba di-unmute. Oke. Yang mana yang Axel? Oh, ini. Yang Owen berarti yang? Ini Axel. Oh, ini Axel. Itu Owen. Oke. Oke. Asal sekolahnya di mana waktu TK? Harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Oke. Gimana nih, jadi anak SD ada pelajaran yang susah nggak, Axel Owen? Ada Mandarin. Oh, Mandarin. Kalau Axel paling susah pelajaran apa, Axel? Mandarin. Oh, sama Mandarin juga. Susahnya di bagian apa kalau Mandarin? Menulis. Menulis. Oke, deh. Terus kalau di rumah belajar sama siapa, Axel sama Owen? Mami. Oh, Mami. Oke, deh. Semoga nanti kalau diikutin pelan-pelan, jadi bisa ya, kan sekarang baru kelas satu, baru semester mau dua ini ya, semester dua. Semoga jadi nanti bisa tetap semangat ya, Axel Owen ya. Iya. Oke, thank you. Kita lanjut ke siapa ini tadi? Kleyrin ya. Kleyrin. Hai. Hai, Kleyrin. Halo. Kleyrin. Wah, ini baru beres keramas. Ini Kleyrin? Iya. Iya. Oke. Kleyrin, gimana jadi anak SD kelas satu? Susah nggak pelajarannya? Enggak. Enggak. Bisa semua? Bisa. Oke. Good job. Belajar terus ya, Rajin, supaya nanti jadi bisa terus pelajarannya ya. Biasa belajar sama siapa kalau di rumah, Kleyrin? Sama mama. Oh, iya. Sama mama, sama siapa? Mama aja. Oh, mama aja. Oke, D. Iya. Semangat terus, Kleyrin, belajarnya ya. Semoga nanti kita bisa cepat ketemu di sekolah. Oke. Kalau nggak salah lupa. Oke, D. Kita lanjut. Bentar. Yang belum ini siapa? Clea Amanda. Ya. Clea. Halo, Clea. Iya, Miss. Clea, kamu waktu tekstas sekolahnya di mana? Di harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Terus sudah gitu, sekarang jadi anak SD, gimana? Apa pelajaran yang susah? Mandarin. Mandarin. Mandarin susahnya apa? Nulis. Nulisnya. Oke, oke. Terus sudah gitu, yang paling gampang, paling suka pelajaran apa? Olahraga. Olahraga. Oh, iya, iya. Oke, D. Kalau biasa, Clea belajar di rumah sama siapa? Salam sama Cici. Oh, sama, Mas sama Cici. Cicinya sekolah di harapan kasih juga. Iya. Cici siapa namanya? SD. Serial. Serial. SD kelas berapa, nih? Kelas lima, bukan? Ya. Oh, iya, iya. Oh, ini dedenya Sherial. Oke, deh. Sampai nanti kita ketemu ya. Semoga bisa cepat ketemu di sekolah. Oke. Iya, semangat terus, Clea. Oke. Kita lanjut. Sebentar yang belum panggil. Coba misalnya dulu. Oke, Raven. Ah, Raven. Halo, Raven. Eh, kok belum? Raven. Coba di-unmute dulu, Raven. Suaranya. Halo. 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 Raven, kamu waktu TK sekolahnya di mana? Namis. Harapan kasih. Oh, di harapan kasih. Terus, udah gitu. Sekarang dia di anak SD. Pelajaran apa yang paling susah? Mandarin. Mandarin. Paling susah di bagian apanya? Semuanya. Semuanya. Oke. Biasa belajar di rumah sama siapa, Raven? Mama. Oh, sama mama. Oke, deh. Terus semangat, Raven, ya. Semoga nanti mandarinnya kalau pelan-pelan diikutin jadi bisa ke depannya, ya. Oke. Semangat, Raven. Sip. Terus, sip lagi nih. Sambil panggil. Sampai. Oh, masih ada beberapa orang. Tapi waktunya hampir habis nih Zoom-nya. Nanti kita lanjut aja minggu depan, ya. Tadi yang belum itu Hansel, Cindy, Dave, Aldri, sama Kalista. Nanti minggu depan Miss tanya, ya. Soalnya waktunya hampir habis nih sekarang kalau dilanjutin. Oke. Terus, ini Miss tuh udah titip pesen sih sama wali kelas, sama orang tua kalian. Kalau BK itu ada satu buku tulis yang harus disiapin. Satu buku tulis yang harus disiapin untuk nanti tempel-tempel satu tanda dari Miss. Jadi nanti tiap pelajaran BK harus siapin bukunya. Sama nanti tempelan yang bakal dibagiin, kayak yang dipegang sama Miss Asa. Oke. Nanti, jadi siap-siap lem juga. Terus nanti mungkin ada beberapa worksheet yang harus dikerjain. Tapi gampang-gampang kok kita kerjain barengan, ya. Oke. Semangat terus untuk kelas 1B, ya. Sampai ketemu lagi nanti dua minggu dari sekarang. Bye-bye. 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 selamat menikmati